Nabi Isa Ternyata Dajjal ini sudah tahu Nasib dia nanti Yang akan Menebah selehernya itu Nabi Isa Makanya Nabi Isa Di waktu beliau masih hidup di zaman Bani Israel, umur 33 Tahun, lebih Beberapa bulan Beliau kemudian dikhianati oleh Salah satu muridnya sendiri Yang nyamar jadi pengikutnya Namanya Judas Iskariot Ternyata Judas Iskariot itu adalah Samaran dari Samiri Samiri ini gak tahu kemana hilang Mungkin dia mengira Nabi Isa sudah mati Tapi dengan ada kajian-kajian Begini muncul Nabi Muhammad Nabi Muhammad mengabarkan Isa belum mati Kagetlah dia Muncur ketakutan lagi Jadi Samiri Itu alias Dajjal Takutnya sama sosok Isa, karena dia dikasih Tahu Kamu nasibmu berakhir di tangan Nabi Isa Jadi nanti setiap kali ketemu Nabi Isa Terlihat jauh saja Itu Dajjal langsung pergi Apa kata orang sini? Nabi Isa dikabur Disebutkan di hadis Dia meleleh seperti garam Garam kepanasan Melaleh Maksudnya ketakutan Jadi Dajjal itu gak pernah takut Kecilin Nabi Isa Menurut Antum Al-Mahdi ini kurang sakti Itu gimana kok Nabi Isa yang bunuh Ketika Nabi Isa turun Nabi Isa masuk ke satu masjid di selastu wilayah di Syam Kita gak tahu nama masjidnya Apa kan belum dikabarkan Di hadisnya begitu doang Di dalam masjid Sudah berkumpul umat Islam Di luar Berjaga Ternyata gak jauh dari situ Pasukan Dajjal sudah mau menembus Tapi gak berani dekat Di saat itu Nabi Isa datang Nabi Isa dipersilakan jadi imam Apa kata beliau? Tidak Engkau lah yang menjadi imam Wahai Mahdi Coba bayangin Wali dari Nabi Muhammad Keturunan Nabi Muhammad Jadi imam Di belakangnya Nabi Isa Kok bisa? Nabi Isa nanti statusnya bukan sebagai Nabi Statusnya sebagai Wali Karena Nabi bersabda La Nabi ya Ba'dih Tidak ada lagi Nabi setelahku Jika ada Nabi turun setelahku Pangkatnya bukan sebagai Nabi Pangkatnya sebagai Wali Nanti ada penyerahan Pedang senjata khusus Kita gak tau senjatanya apa Dari Sayyidina Al Mahdi Kepada Sayyidina Isa Pedang itulah kemudian Alatnya Nabi Isa untuk Nggorok Dajjal Jadi Dajjal itu digorok dengan apa aja gak mati-mati Tapi jika pedang ini sudah diserahkan Berarti Sudah ada skenario orang dalam Al Mahdi Berhasil di tengah Dajjal Sebagaimana orang Dajjal disisipkan Bahkan disebutkan ada riwayat Khidir dan Ilyas Semua yang bergabung Betapa canggihnya Al Mahdi Penasihatnya adalah Seorang Nabi Nabi Isa Penasihatnya Nabi Khidir Nabi Ilyas Dia Wali Penasihatnya Nabi Kira-Kira bagaimana itu Itulah beruntungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Benerlah hadis Walaupun tu'if Menteru Al-Hali Hadis Ulama'u Umatika Ambiya'i Bani Israel Ulama' umatku Seperti Nabi'nya Bani Israel Setara Secara Secara tugas Walaupun secara maqom Itu lain cerita Maka sahabat-sahabat Dimulakan Allah Nanti ini bakal terjadi Dalam waktu Menjelang kesananya cepat Tapi kalau sudah terjadi Perang nanti Kita gak ada lagi Ada handphone Ya Jangankan handphone Nanti Pedang aja susah dipakai Panah aja susah dipakai Tapi nanti ada perang Kekuatan-kekuatan batin Kekuatan alam Dan saya sudah pernah Sampai jumpa